Audio Jungle Ola, 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 apa kabarnya semuanya yang ada di sini? Selamat datang di MPL Quickie Indonesia Season yang ke-8 bersama Budai Clara Mongstar dan manusia ajaib di sebelahku Ranger Emes. Hai Ranger Emes. Kau manusia ajaib sih Budai. Halo Budai ku cantik banget hari ini. Bismillah roket, makasih Budai Mongstar. Maaf, tapi akhirnya ya Oji kita bisa muncul ya di MPL Season 8 hari yang ke-2 ini. Kamu di pinggir jalan apa udah di dalam rumah nih Oji? Udah di dalam rumah dong dengan bangku Secret Life terbaru yang ada lo ke MPL-nya. Asik, kebaran. Eh Budai, ada satu hal yang pengen aku kasih tau ke seluruh Sobat Mobile Legends di rumah. Apa tuh? Aku mau sulap, liat ya bantal ya. Satu, dua. Tanpa ada apapun tempel lagi. Bye! Oh my God. Tapi ya Oji ngomong-ngomong kalau kamu bisa gitu sebenarnya aku juga bisa. Tapi aku gak sombong aja ya karena ada yang lebih penting nih. Daripada menunjukkan bantal kita. Yaitu pemenang dari match sebelumnya. Yaitu dari EVOS LEGEND. Langsung aja kita undang yang baru aja pindah roll. Inilah dia, Iwan Anak Emak. Iwan Anak Emak dari Fontini. Halo, halo. Akhirnya. Bentar, bentar. Tadi di duksur gak sih? Pas kalian lagi nge-push di tengah-tengah. Pas di base itu. Kalian ngerasa itu over-extend kah? Atau emang, emang momennya kalian pikir tuh bisa? Atau ada miskalkulasi, Iwan? Aku tuh penasaran banget sih sebenarnya. Mis, miskommunikasi sih. Ada yang pengen N, ada yang pengen ini. Jadi, tabrakkan. Oh, oke, oke. Tapi Iwan, keadaannya baik kan hari ini? Nah. Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah. Mau ngucapin, cepet sembuh ya namnya. Ya kan, kemarin kan sempet denger. Sudah sembuh, sudah sembuh. Iya, cepet recovery 100% fisiknya. Biar balik lagi. Biar cepet-cepet misalnya meal lagi. Jangan bandel kalau makan ya namnya. Aduh, amin. Itu kangen sih, itu yang kangen sih. Semal semil, semal semil ya. Tapi Iwan, kamu pindah role ke role barumu ya. Atau megang hero yang baru kan. Pasti mekaniknya beda, gameplaynya beda. Ya, udah. Ini belum sih, udah kayak nyaman belum sih di role barumu? Ya, sebenarnya bukan role baru saya sih. Sempatnya juga saya mainnya mage kan. Jadi, nggak terlalu susah untuk adaptasi role pindah-rol gini. Oh, nggak terlalu susah ya. Easy ya, Wanda ya. Wah, buja. Karena dulu kan pernah main mage juga. Jadi kayak, kalau adaptasinya lebih gampang aja gitu. Tapi buddha, kita kayaknya bakal lihat highlight dulu gameplay tadi. Mau nggak buddha, mau nggak nam? Oke, kita lihat ya. Boleh, boleh. Mari kita gas. Nah, buddha, aku lihat bahas sedikit ya. Di sini tuh bener-bener anti-match itu jadi samsak abis-abisan, buddha Monsta. Silakan, buddha. Iya, iya, iya. Yang kita lihat ini adalah momen-momen di mana kayak ngegeragas, push-push-push-push terus. Dan momennya adalah kita ngeliat kayak, Woh, F-Ross tuh terus-terusan nge-press aura gitu nggak sih, Ji? Nabrak! Kalau nge-press sih nabrak. Nah, tapi nih, Wan, menurut lo di match kali ini, Lancelot versik atau Thaumus anti-match yang bener-bener bisa membawa game ini kemenangan? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Tapi lebih ke arah versik sih. Oh, versik. Kenapa tuh? Kenapa Lancelot versik? Ini galak aja mainnya. Itu ajaranmu, kawan. Kalau main Lancelot harus galak ya. Ingat masa lalu dia, buddha. Main Lancelot-nya... Kalau bagi, kalau bandingin Lancelot sama versik, jauh lah versik. Masih di bawah. Menang! Masih di bawah. Bisa aja sama Nanak-Nemak dan Ponte ini, guys ya. Buat kalian yang kangen Lancelot dari Iwan, bisa tolong spam di kolom komentar ya, guys ya. Yang kangen Lancelot dari Iwan yang ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Bisa tolong tulis di kolom komentar. Mati. Tapi sekarang tuh, lak. Selamat, buddha. Iya sih. Kayak Lancelot-Lancelot sekarang kayak banyak banget yang pakai hero-hero Assassin juga lagi up-up-nya. Iwan, kamu nggak kangen gitu? Main Lancelot, lagi tanding, buat tarung. Nggak sih. Sekarang udah slow hand tangannya. Gara-gara sakit ya, habis sakit ya? Nggak sih, emang udah slow hand ini main, main magi-magi aja lebih santuy. Lebih nyantai mainnya. Tapi ngomongin tentang Assassin, ya ini aja biasa, lagi humble break ini si Iwan ya. Wan, kalau kamu ngeliat sekarang Assassin-Assassin kan lagi naik-naiknya kemarin versik pakai Lancelot juga sadis banget. Terus ada tadi versik. Berarti udah ada variati, versik. Albert juga pakai Lancelot ya. Terus ada beberapa player lain yang mainin Assassin-nya itu ganas banget. Tapi kalau Iwan bisa lihat, sebenarnya abis, mungkin kita bisa listin ya. Siapa sih menurutmu player Assassin nih yang patut untuk di-highlight di MPL season ini? Apa ya? Tersik satu nih. Tersik satu nih. Tersik, tersik sih. Tersiknya ada tiga ya. Abang. Abang tuh harus ngebela adeja. Tapi ini ya, ada satu poster disiapin sama bapak producer. Gua juga gatau posternya seperti apa, tapi kita lihat bareng-bareng aja langsung aja ini ya. Sama, yuk cap terus. Bede, mana Lancelot terlincah di MPL ID season 8? Silahkan dijawab. 6. Silahkan 6. Variety sama, sama itu ya? Tersik. Tersik. Mana Lancelot terlincah di MPL ID? Ya kalau lincah variety sih. Uh, variety masih. Kalau menurut Bude? Nih. Mana yang lincah Bude? Kalau aku kayaknya masih ke arah versik sih. Dia galak banget sih. Hmm, kalau dari Elton itu emang udah kayak hatam gitu. Gini ya? Iwan sebagai pemain Lancelot mungkin bisa jelasin ya? Ya, sekarang kayaknya hatam sih harusnya. Oh, oke, oke. Berarti bisa dibilang ini menyesuaikan aja Bude ya. Mungkin item masing-masing. Kalau misalnya versik nggak ada heptasis, ataukah dia mau bikin malefic ya kan. Kalau misalnya siapa namanya dari variety main heptasis. Berarti variety ini kalau dia pakai heptasis dia mainin pancernya Bude. Dia bakal mainin pasif dari pancernya. Pasif dari heptasisnya. Tapi ini ada poster yang kedua nam. Tenang. Dan juga Bude ya tenang aja. Langsung kita lihat ini dia poster yang kedua. Aman, aman, aman. Kita gas langsung Ji. Pokoknya ngegas terus. Busey. Kalau pertemuan try on Royal Dermy nih habis ini ya OG ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas dari RR Kiho sih mereka hampir selalu mendapatkan kemenangan full. Kecuali satu kali nih pas MPL Indonesia season 6 lag yang pertama. Kalau kita ngelihat hal ini kayak. Wan di Royal Dermy kali ini kalau sebelum-sebelumnya ada scene nih. Kalau di sekarang menurutmu bakal ada scene gak sih? Kalau dari saya ya scene harus main sih. Biar seru aja gitu. Bang scene bakal ada nih harusnya. Bang scene. Ken. Wih. Tep. Kenapa Wan? Tapi ngebahas tentang ya scene sama Skylar kan sekarang ya ada bertukar-tukar. Ada perbedaan yang paling kelihatan apa Wan? Sebenarnya semua udah mekanik udah sama aja kan. Mungkin dari pengalaman, pengalaman sih. Mungkin scene lebih banyak pengalamannya gitu. Jam terbang, jam terbang. Jam terbang. Jam terbang. Tapi gini 6. Oke kita anggap aja lah ya. Ini mereka itu punya kekuatan dan juga jam terbangnya sama. Tapi kira-kira. Untuk Royal Derby kali ini. Siapa yang bakal menangin? Arachiyoshi atau Onyx Esports? Menurut Iwan Anama nih. Oh segi saya ya. Kalau Bang Shin main Arachiy. Kalau Bang Shin main Arachiy Budi Monster. Gimana menurut Budi Monster? Wow wow. Aduh aduh aduh. Kalau aku sih kayak masih 50-50 sih buat keduanya. Kalau bisa saya nih saya ridah. Saya dua-duanya juga lagi naik turun bersalah-salah dan... Ya kalau Oji gimana nih? Mending Oji deh pada tanya-tanya, Oji jawab deh. Oke deh. Oke deh. Kalau misalnya aku pribadi. Sebenarnya kalau misalnya Onyx Esports bermain dengan confidence seperti biasa. Ini mungkin bisa akan terjadi 2-1. Tapi kalau Bang Shin main. Mungkin untuk Arachiy seperti kata Wan. Tapi kita gak tau semuanya bakal balik lagi seperti apa. Tapi Wan. Ada gak pesan-pesan untuk Royal Derby nanti? Em... Mangat lah. Semangat. 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 Udah-udah. Dia otaknya udah panas banget. Kasian udah capek abis bermain. Gak apa-apa. Iwan Anama istirahat. Jaga kesehatan. Pulihkan lagi ya recovery yang full. Karena kita nanti bakal match ketiga. Bakal seru dan... Iwan jangan lupa nonton ya. Nonton. Iwan istirahat. Ingat sampai tiduran. Abis capek abis menang. Oke. Selamat tinggal Iwan Anama. Iw nanam aaaas. Prajabat. Dadah Iwan. Kajian. Mwah. Kajian Iwan. Kan pisah Пред